La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal akhid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mesir, ribuan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipunahi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Saat itu tanah piramida dikuasai oleh Fir'un yang bengis Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya Namun sebelum kita bahas lebih lanjut jangan lupa untuk sukai video ini, komen, dan berlangganan serta bagikan video ini agar sama-sama kita menyebarkan dakwah Islam Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Sang Raja Namun Fir'un teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah SWT Salah satu yang menyembunyikan keimanan tersebut yakni seorang wanita bernama Masjithah beserta keluarganya Masjithah merupakan salah satu pelayan istana Fir'un Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'un Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masjithah setia melayani istana Ketika agama Nabi Ibrahim disampaikan Nabi Musa di tanah Mesir mereka mengimaninya Namun tak ada yang tahu keimanan Masjithah termasuk sang majikan Hingga suatu hari tibalah saat Allah menguji keimanan Masjithah dan keluarganya Saat itu Masjithah tengah menyisir rambut putri Fir'un Tiba-tiba sisir di tangannya jatuh dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masjithah Allah suruh Masjithah spontan Mendengarnya, putri Fir'un sontak kaget Ia pun segera menginterogasi Masjithah Siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan maka berarti Masjithah siap dihukumati karena telah menentang Fir'un Masjithah tak juga menjawab pertanyaan sang putri Keringat dingin menderas tubuhnya Ketakutan menderu hatinya Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri Masjithah terus bungkam namun sang putri terus mendesaknya Hingga keberanian pun datang dari diri Masjithah Ia tahu betul Inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah subhanahu wa ta'ala Allah adalah Tuhanku Tuhan ayahmu dan Tuhan seluruh alam Jawab Masjithah dengan tegas Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarkan dari lisan Masjithah Sementara Masjithah mengambarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman dari Fir'un Fir'un marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri Ia pun segera memanggil Masjithah kehadapannya Tanpa keraguan Masjithah pun pergi memenuhi panggilan sang raja Apa kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Fir'un dengan suara menggelegar Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya Namun tanpa gentar Masjithah menjawab dengan ringan Ya, saya menyembah Allah Allah Tuhanku Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu kata Masjithah Dengan geram Fir'un pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masjithah kemudian menaruh seekor ular besar dihadapannya Namun Masjithah tak bergidik bertambah marahlah emosi Fir'un Ia pun segera memanggil tangan kanannya yaitu Haman untuk mengeksekusi mati keluarga Masjithah Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masjithah dan keluarganya Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api Ia bermaksud merebus hingga mati Masjithah dan keluarganya Tibalah hari eksekusi rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis hukuman ala Fir'un Masjithah bersama sang suami dan empat orang anak termasuk satu bayi yang digendongnya telah berada di sana siap menghadapi hukuman keji tersebut Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka Namun hati mereka tidak gentar dengan siksaan dari seorang manusia Mereka memilih beriman kepada Allah Tuhan seluruh manusia Sebelum dilempar ke air mendidih Mereka ditanya oleh Haman Apakah masih akan terus mengimani Allah dengan enggan menuhankan Fir'un Namun jawaban mereka selalu sama Allah adalah Tuhanku Tuhan Fir'un dan Tuhan seluruh alam Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah mendidih Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih Suami Masjithah yang pertama kali mendapat giliran Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih Tinggal daging gosong tak bernyawa Melihat eksekusi keji tersebut Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah Masjithah terus di atas ketegarannya mengimani Allah Setelah sang suami kini giliran anak-anaknya Satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat Semuanya dilakukan di hadapan Masjithah Hingga tinggal tersisa Masjithah dan seorang anaknya yang masih bayi Ia menggendong bayi itu erat-erat Hatinya masih tegar di atas nama Allah Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu Ketika hampir memasuki kubang air Tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia bayi yang baru lahir tanpa dosa Masjithah pun menghentikan langkahnya menuju ajal Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam Melihat keadaan Masjithah Hamman sempat berpikir Masjithah akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Firaun Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masjithah berhasil Namun pikiran Hamman salah Masjithah tak pernah sedikitpun melepaskan keimanannya kepada Allah Lalu dengan kehendak Allah sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya Wahai ibu jangan takut sesungguhnya surga menanti kita ujar bayi yang digendongnya Mendengarnya kembalilah ketegaran dan keberanian Masjithah Ia pun mencium anaknya kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih Masjithah dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah Kisah Masjithah disebutkan dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani Hadis tersebut datang dari Haman bin Salamah dari Atta bin Sa'ib Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Al-Aqsa Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi Rasulullah pun bertanya kepada Malaikat Jibril Wahai Jibril aroma harum apakah ini Malaikat Jibril pun menjawab ini adalah harum Masjidah tukang sisir Putri Fir'un Rasulullah pun kembali bertanya maka Malaikat Jibril pun mengambarkan kisah Masjidah kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keatuh Malaikat Jibril Malaikat Jibril Give�� Tunggu Tunggu